Pemirsa Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan gaji bagi tenaga kontrak kesehatan Kota Banjarmasin yang menunggak telah dibayarkan. Penunggakan tersebut diakui pemerintah kota merupakan dampak sumber dana yang berasal dari pusat. Sempat tertunda 4 bulan gaji tenaga kontrak kesehatan di Kota Banjarmasin akhirnya dibayarkan. Diungkapkan Kepala Bakeda Banjarmasin Subhan Nur Yaumil, penyaluran gaji sebesar 600 juta lebih bagi 74 tenaga kesehatan tersebut sudah dicairkan dan segera selesai. Semua program kegiatan itu kan dengan sistem yang baru ini. Nah, kayaknya sudah selesai itu clear. Hanyar turun juga. Nah, sebelum lebaran tadi dana sudah masuk. Nah, maka kami informasikan ke mereka agar segera melayukan permongonan untuk penjaran itu. Mereka segera sudah menyampaikan ke kami, kami juga juknis baru turun. Yang kedua, kemarin dana-dana dari pusat, karena itu kan pakai alpanggarannya DAKA, di operasional segera. Kemudian, sudah turun dana tersebut. Mereka proses, disampaikan ke kami, kami eksekusi, distribusi ke masing-masing penerima sudah turun. Karena masalah. Diakui Subhan, penyaluran sendiri sempat terlambat akibat petunjuk teknis yang baru turun, di mana bersumber dari dana alokasi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat. Tim Liputan Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.